Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, Lampung, memimpin serah terima jabatan 3 kasih dan 1 kepala cabang Kejaksaan Negeri Talang Padam, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pergantian tersebut berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia. Posisi lingkup adiaksa di Kabupaten Tanggamus, Lampung, yang mengalami pergantian adalah Kasih Intelijen kini dijabat Emris K. Saputra, menggantikan Ridorama. Kasih tindak pidana khusus Faisal Rahman, digantikan oleh Aprianto Kusuma. Sedangkan, Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, dipegang oleh Desmi Yulian, menggantikan Ali Habib. Sementara Ali Habib, yang sebelumnya menjabat kasih barang bukti dan barang rampasan di Kejari Tanggamus, kini menjabat Kepala Cabang Kejari Talang Padang Tanggamus, Lampung, menggantikan Andres Suprianus. Pergantian personil dan penempatannya melalui alih tugas jabatan dan alih wilayah penugasan secara kontinu dan terpola berdasarkan kapabilitas, personalitas, pengalaman kerja, dan pencapaian prestasi merupakan dinamika yang wajar. Seperti kita ketahui bersama bahwa pergantian personil dan penempatannya melalui kegiatan alih tugas jabatan dan alih wilayah penugasan secara kontinu dan terpola dengan memperhatikan kapabilitas, profesionalitas, dan pengalaman serta pencapaian prestasi merupakan sebuah dinamika yang wajar sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan agar roda organisasi kejasaan terus bergerak dinamis ke arah dan kekuatan yang tepat dan lebih baik. Hal tersebut merupakan bagian dari pola jenjang karir pegawai yang telah disusun dalam rangka pengembangan sumber daya manusia khususnya aparatur kejasaan yang handal. Serah terima jabatan ini berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung tertanggal 17 September 2019. Dari Tanggamus Lampung, Anto Saburai TV melaporkan.